Berikut adalah hasil pertandingan Badminton Asia Team Championships antara Tim Beregu Putra Indonesia melawan Tim Beregu Putra Arab Saudi. Di partai pertama, Tunggal Putra Indonesia, Chiko Aura Dwiwardoyo berhasil mengalahkan Tunggal Putra Arab Saudi, Mahat Saik, dengan skor 21-6 dan 21-10 dalam durasi 28 menit. Skor besar sementara, Indonesia 1 dan Arab Saudi kosong. Di partai kedua, Tunggal Putra Indonesia, Alwi Farhan, berhasil mengalahkan Tunggal Putra Arab Saudi, Muad Al-Gamdi, dengan skor 21-2 dan 21-10 dalam durasi 25 menit. Skor besar sementara, Indonesia 2 dan Arab Saudi kosong. Di partai ketiga, Tunggal Putra Indonesia, Johannes Saud Marcellino, berhasil mengalahkan Tunggal Putra Arab Saudi, Yazan Sai, dengan skor 21-3 dan 21-2 dalam durasi 20 menit. Skor besar sementara, Indonesia 3 dan Arab Saudi kosong. Di partai keempat, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, berhasil mengalahkan Tunggal Putra Arab Saudi, Muad Al-Gamdi, Al-Malki Fahad, dengan skor 21-5 dan 21-4 dalam durasi 19 menit. Skor besar sementara, Indonesia 4 dan Arab Saudi kosong. Dan di partai kelima, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, berhasil mengalahkan ganda Putra Arab Saudi, Yazan Sai, Mahat Saik, dengan skor 21-7 dan 21-7 dalam durasi 19 menit. Skor akhir pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi adalah 5-0 untuk kemenangan Indonesia. Di partai selanjutnya, tim bergu Putra Indonesia, akan melawan tim Putra Uni Arab Emirates, pada hari Rabu, 14 Februari, mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan di partai terakhir, tim bergu Putra Indonesia, akan melawan tim Putra Korea, pada hari Kamis, 15 Februari, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat.